Intro Halo Sobat Brandy, soal kali ini adalah mengenai limit tak hingga Oke, soalnya adalah sebagai berikut Diketahui fungsi X adalah X plus X kuadrat per akar dari X kuadrat min 2X Pertanyaannya adalah tentukanlah nilai dari limit X menuju tak hingga untuk fungsi FX per X Oke, untuk menyelesaikan soal limit ini tentu saja kita harus memasukkan dulu fungsi X-nya ke dalam soalnya Maka limit X menuju tak hingga tadi FX-nya adalah X plus X kuadrat per X kuadrat min 2X per X Nah, ini kita selesaikan dulu aljabarnya baru nanti bisa kita tentukan nilai dari limitnya X menuju tak hingga kita pecah menjadi X per X plus X kuadrat per akar dari X kuadrat min 2X Dikalikan dengan 1 per X Nah, ini kita sederhanakan Ini hanya menjadi X saja Begitu pula dengan X per X ini Maka dia akan menjadi 1 Maka limitnya menjadi limit X menuju tak hingga Untuk X per X kuadrat min 2X Nah, ini bisa dijadikan 2 limit karena yang 1 konstanta Oke, 1 plus limit X menuju tak hingga Untuk X per akar X kuadrat min 2X Nah, untuk menyelesaikan limit ini Perhatikan pangkat tertinggi dari variabel X Pangkat tertinggi dari variabel X itu adalah X Nah, dengan demikian Kita akan mengalihkan Pembilang dan penyebut Dengan 1 per X Supaya nanti setiap sukunya bisa dibagi oleh X Oke, maka ini limit X menuju tak hingga Dari 1 nilainya sudah jelas 1 Kemudian ditambahkan dengan Limit X mendekati tak hingga X per X per akar X kuadrat min 2X Ini per X kuadrat Karena X tadi Kalau dimasukkan ke dalam akar Maka dia menjadikan X kuadrat Yang bisa sederhanakan Kita sederhanakan Ini menjadi 1 Ini juga 1 Oke, untuk menyelesaikan limit tak hingga ini Kita akan menggunakan rumus sifat limit Sifat limit tak hingga Bahwa limit X menuju tak hingga Untuk 1 per X pangkat N nilainya adalah 0 Dengan demikian Kita perhatikan disini Ini tadi sudah 1 Ini juga 1 Nah, 2X per X kuadrat Ini nilainya adalah 0 Berdasarkan sifat yang Kita gunakan ini Maka limit tersebut Menjadi 1 per akar 1 dikurang 0 Sama dengan 1 Ditambah 1 Sama dengan 2 Oke, selain cara yang tadi Kita juga punya cara cepat Namun, perlu diperhatikan Bahwa cara cepat ini Hanya untuk Limit X menuju tak hingga Untuk fungsi pecahan Bilangan polinomial Oke, sekarang Yang perlu diperhatikan adalah Pangkat tertinggi Baik pada penyebut dan pembilang Kalau misalnya Pangkat tertinggi Pada pembilang itu lebih kecil Daripada pangkat tertinggi di penyebut Maka nilainya adalah 0 Kalau pangkat tertinggi pada pembilang Sama dengan pangkat tertinggi pada penyebut Maka nilainya adalah Perbandingan dari koefisien Pangkat tertinggi Variable di pembilang Dibanding dengan koefisien Pangkat tertinggi Variable di penyebut Nah, jika pangkat tertinggi pada pembilang itu Lebih besar daripada pangkat tertinggi di penyebut Maka nilainya itu adalah Tak hingga Yang nilainya bisa positif atau negatif Tergantung perbandingan koefisiennya Nah, kita perhatikan pada soal yang kita kerjakan di sini Ini hanya fokus pada ini saja Nah, pangkat tertinggi daripada pembilang itu adalah X Pangkat 1 Nah, variable pangkat tertinggi di sini adalah X kuadrat di akarkan Jadi, ya Sama ternyata Antara pembilang dan penyebut Sehingga nilai dari limit itu adalah Perbandingan koefisien dari pangkat tertinggi Masing-masing Baik pembilang maupun penyebut Maka nilai dari limit ini adalah 1 Per 1 Jadi, kita ambil hanya koefisien dari pangkat tertinggi Jadi, nilai Limit tersebut adalah 1 ditambah 1 Sama dengan 2 Kesimpulannya Jadi, nilai dari limit X menuju tak hingga Untuk Fungsi Fx per X Jika Fx itu sama dengan X plus X kuadrat per akar X kuadrat min 2 X Adalah Nilainya adalah 2 Oke, semoga pembahasan ini bermanfaat Untuk Sobat Brindly Tetap semangat belajar With Brindly Sharing is caring Terima kasih telah menonton